Mengganggu jungle efektivitas dari Link, tapi ingat, Bigi ini, eh bentar. Apa, Pak? Weh, Leo Murphy nya kayaknya yang bakal ganggu. Jadi gangguannya dua, gak cuma satu. Iya, itu dia. Ulala, dua gangguan di area mid, sementara Pai akan berada di sana. Wah, ini Arling nya agresif banget. Ulala, ulala. Wah, ini bakal berat banget sih untuk ararki. Sudah bisa dipastikan, Albert bakal struggle Israel. Dan tentunya kali ini masih bersama dengan Kalung Omas. KB. Polong. Raider Omas. Yoi, ini dia Albert nya sudah standby di area purple buff. Dia udah harus siap untuk mendapatkan karena purple buff. Suara. Suara apa tuh? Suara apa tuh? Suara apa tuh? Iya lah ngeri juga, tapi ternyata Casius seperti yang udah gua duga. Bakal berubah menjadi seorang digi feeder. Dan Albert bakal fokus terlebih dahulu. Ingat, Albert kalau dapetin first blood ini lumayan sih buat Albertan. Betul banget seperti yang udah gua bilang. Dia pasti ngamanin first blood nya terlebih dahulu. Retri nya diamanin karena dia pengen kabur. Dada. Langsung kabur begitu saja Pak Pulung. Iya Albert nya berpindah ke monster jangka lainnya. Dan Rokursa sekarang menjadi incara. Sementara Ahmad untuk kali ini mendapatkan sebuah tendangan dengan kombo snake video. Berhasil memberikan pukulan kepada Ahmad tapi tempat lainnya digi feeder sudah beraksi. Kylar di arah top lane, gak punya flicker lagi. Bakal diganggu ada Leo Murphy disana karena ada tanda seru yang berarti hati-hati. Warning, Leo Murphy is coming. Ini dia, Leo Murphy is coming. Wee, 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 wee. Dikejar HP dalam. Tiga rugi. Dibalikin, dibalikin ketika Casius mengejar seorang Albert. Tandanya ada titik celah yang diamankan oleh seorang R7. Dan bahkan Albert memilih untuk kabur. Eh, leee, gak kena. Tapi bakal coba digoreng-goreng. Leo Murphy is coming. Albert seorang diri. Masih level tiga. Belum level empat. Restri musuhnya yang baik. Dan bahkan Albert masih selamat dari ceratan pada pemain dari tim Alterygo. Mencoba untuk loncat. Mencoba untuk farming terlebih dahulu. Dan lihat R7-nya. R7-nya berada di arah rumput. Menakuti Sally Boy dan... Spooky. Jadi gue lebih ke arah pengen ketawa daripada pengen takut. Denger gitu aja. Masalahnya jangan dilihat. Wajah jangan dilihat aja bukan? Liatan lagi mukanya. Lo gak ada yang support sama gue. Support banget buat Ci. Tenang aja. Tapi kami dilihat Casius. Bakal tumbang lagi oleh seorang Finn. Ganti-ganti ya. Albert juga masih farming. Sally Boy yang bahkan gak perform dengan satu kali tumbangin. Iya. Entah dari mana datangnya. Entah jalur dibuat seperti apa. R7 masuk. Dia berputar. Dia mendengar Cyclone Sweep-nya. Dia memberikan sebuah gangguan. Namun untuk kali ini kita lihat aja Casius yang akan menjadi korban. Untuk kesekian kali. Dia menghilang. Ganti-ganti. Liatan gak? Yang bunuh ganti-gantian. Digi Feeder kali ini kayaknya gak sesuai ekspektasi pada pemain dari tim Alter Eagle. Karena bisa dibalik lagi disana. Satu poin tambah untuk K7. Ini adalah salah satu antisipasi. Supaya seorang Sally Boy bisa berhasil farming di jungle-nya dia. Tapi permasalahan Sally Boy juga masih level 4 kali ini. Berbeda satu level dengan Albert. Dan ini sempat aku pernah bahas juga ketika Digi Feeder pertama kali populer. Bahwa Link, Lancelot, atau bahkan Cloud itu adalah tipikal hero yang sangat bisa sekali untuk mengkontes Digi Feeder. Alasannya B kasih tau langsung. Rotasinya tinggi. Rotasinya tinggi. Rotasinya tinggi. Rotasinya tinggi. Itu doang. Sudah satu alasan cukup. Sudah masuk dari hardgun. Ternyata Sally Boy menjadi pilihan. Gak perlu apapun terjadi. Temu sobat karena belakang dan bahkan. Retribution. Retribution dikeluarkan dengan local counternya. Langsung jadi 3 point. Langsung jadi Sally Boy gap prank. Tapi coba di cover begitu saja. Oleh seorang yang sebenarnya juga Fy. Gak boleh pula. Menjadi goyang. Dua yang terkembang dikeluarkan oleh Sally. Dipaksa begitu saja. Ganti-gantian. Dan bahkan lihat Digi is coming kali ini di Harba Temulet. Wow. Bergantian dari Araki. Itulah cara yang mereka lakukan untuk bisa mendapatkan satu player lagi. Tapi luar biasanya defense yang dilakukan oleh Fy juga sangat-sangat baik. Satu. Lihat satu hal. Casiusnya udah mulai mundur perlahan-lahan. Casiusnya udah mulai tidak terlalu menyinggol seorang Albert. Dan ternyata ada Liam Murphy di sana. Harusnya dari Albert harus berhati-hati. Karena ini bisa menjadi salah satu mahal apataka. Tapi untungnya Albert masih punya Temples Oplet. Iya Is. Dan sekarang kita lihat dari first time tadi. Namun untuk Casius sekarang udah menggunakan Aegisnya juga. Saiko di bagian belakang. Berpindah tempat aja. Sementara Finn melemparkan lagi. Siapa yang akan mengambil kill-nya? Ya ternyata Angela. Udah killing seperti dirapatkan para pemain dari Fy. Maraki Hoshi. Skylar udah dikeker. Begitu saja oleh seorang Finn. Dan bahkan Ahmad di cover dengan Liam Murphy. Seorang Ahmad Moon butuh bantuan ternyata Profesor. Dari seorang Liam Murphy. Ya baik lagi sih. Kalau misalkan untuk ngamanin di arah top lane mau gak mau. Karena Chow gampang banget untuk dirusuin. Jadi lebih baik dirusuin dari awal. Namun Sally Boy. Oh time journey. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Barang Albert retribution-nya. Bener-bener menakutkan. Bukan retriwarkop cuy. Bukan retriwarkop cuy. Dan bangat Sally Boy gak sempet untuk pecat retribution-nya. Terlalu tinggi intensitas dari tetap jantung. Ini diberikan Sally Boy di sana. Dan bahkan. Alpupus yang masih melambangkan. Tartle yang sudah dicicil. Ini istilahnya. PDKT-nya sama gue. Ya. Lamarannya sama gue. Nikanya sama lo. Ya ampun sakit banget sampai ke tulang-tulangnya. Sementara Pai. Terkurung sendirian. Apakah yang bisa dilakukan oleh Pai. Karena dia dikepukin. Segitu banyaknya orang Sally Boy masih di bagian belakang. Memberikan blazing duetnya. Siapa yang akan menjadi korban. Arsa Ivan tertinggal. Arsa Ivan pun menjadi korban. Lewat pertarungan yang barusan terjadi. Oke. Arsa Ivan berasal ditumpangkan begitu saja. Lagi-lagi terdekat setelah terjadi. Dari kubur Alterigo. Dan ini yang bakal memeriahkan dan memanaskan. Suasana dari. Ada Kiosi Verso Alterigo. Di league yang kedua. Skylar. Tercapat untuk menggocek dari. Pergerakan dari. Seorang alis aman. Mau pulang. Gak boleh. Dua yang melakukan yang baik. Tapi ternyata aman. Still survive di arah jungle. Dari para pemainan. Kiosi. Main one. Double kill malah didapatkan. Albert is coming. Dapat sampai di arah pelanggar. Dan ternyata. Diabankan double killnya. Albert. By alien mengambil. Looking for triple kill. Looking for Maniac. Akankah diamankan. Tapi ternyata. Enggak-enggak. Dia masih nunggu satu. Dia nunggu momentum. Ada di sana. Loncat Maniac. Oh my god. Bisa serbest dua kali. 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 Oh my god. By alien pengambung. Dah pernah merasa mendapatkan. Serbest. Udah dia satu kali serbest doang. Dia cuekin paynya. Dia memanfaatkan dengan hadirnya. Seorang satu. Buat Diki. Serbest di rank. No. Serbest di APL. Yes. Serbest yang kedua. Setelah berans. Albert kali ini. Hadir lagi nih. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Namun untuk kali ini. Albertnya udah mulai turun lagi. Tempo permainan. Ada Ahmad di bagian atas. Melemparkan playing bloodnya. Belum mau berpindah. Albert diberikan terus dan terus makanan. Agar terus bertumbuh. Tapi ternyata kali ini. Bakal ada perubutan lagi. Dari arah turtle. Yang ketiga. Albert di sana. Dan tidak ada seorang. Seliboy. Seliboy. Bahkan. Satu poin diamankan. Seliboy. Tidak ada dua yang sedangkan. Telah keluar. Poin tabat. Dua sudah hilang. Poin juga gak bisa kemana-mana. Seliboy. Dabar ikan. Boi. Tersyukur di arah sungai. Tersyukur di arah sungai. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara untuk ararki. Mereka melenggang bebas. Masuk pekarangan rumah. Dari Alter Ego. Alter Ego udah mulai didobrak begitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini. Gak boleh ada yang menungguin lagi di depan gerbang. Dan bahkan ditumbangin siapapun dia yang menahan pergerakan dari sang raja. Oke. Tapi pertarungan masih berlanjut. Belum berakhir. Alter Ego pun masih punya chance untuk bisa membalikan keadaan. Leo Murphy di bagian atas sana. Mulai memberikan silennya. Tapi R7 langsung pergi ke arah yang berbeda. Karena gak bisa langsung di pick off R7-nya. Dia gak takut sama sekali. Bahkan kalau dia dipaksa di deketin. Malah dari R7-nya berhasil dapetin point kill. Para pemain dari tim. Alter Ego kali ini ada headwaynya silahkan Profesor KB. Ya ini Skyler dan juga Ahmad. Untuk kali ini aku bisa bilang. Walaupun Skyler-nya tidak semudah itu menembahkan Ahmad. Ya. Tapi malah Ahmad-nya harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena Ahmad ini akan berada di kelas combat. Dan dia gak boleh terlalu dekat sama Albert. Dan juga Saiko. Karena ini impact-nya bakal benar-benar maksimal. Bila Albert yang ngebuka bakal. Tertaui Salsa telah dikeluarkan begitu saja. Sedikit demi sedikit. Memaksa tak ternyata fokus menuju ke arah satu buah turret. Satu turret ditambahkan. Ada R7-nya di tempat sana. R7-nya di tempat sana. Berhati-terteliboy. Satu-terteliboy. 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 Dan ternyata. Di kamera yang cukup baik. Albert memilih ke jungle. Karena dia tahu dia masih butuh satu buah lifestyle. Dan dijemput oleh seorang Finn. Sini Bird. Sini Bird. Sini Bird. Sini Bird. Saiko-nya harus menghilang. Tapi Ahmad ada di bagian bawah. Namun untuk Albert-nya. Langsung masuk. Langsung nusuk. Ahmadnya mau pergi kemana. Dia mulai terkepung. Flying road ke arah manakah. Yang bisa membuat dia untuk bisa terlepas dari Rencau. Dan juga sebuah cengkraman pemain dari Arachiosi. Tapi seceratan dari pemain dari tim Arachiosi. Sudah menghambil jiwa dan raga Ahmad di arah Bottomland. Merebutnya begitu saja. Membuat Arachiosi berkesempatan besar. Untuk mendapatkan satu buah Bapak Lord yang terhormat. Sekali namun untuk Bapak Lord yang terhormat. Sekarang masih nganggur sendirian aja. Terlihat untuk Sally Boy ada di Bottomland. Cuman untuk Pai. Hampir aja dia bisa terculik dengan adanya ramai orang di bagian belakang. Sementara Leo Murphy hampir saja kecolek. Hampir ditangkap tapi masih bisa selamat. Masih bisa selamat dengan gocekan Leo Tas-Tas Murphy. Kali ini lihat player goldnya berbanding jauh sekali. Bahkan dari Albert dan juga Skylar. 8.000 berbanding dengan 5.000. Dan Ahmad yang menjadi gold tertinggi dari si Malter. Lagi dan lagi. Sally Boy benar-benar dalam tekanan dari segi farmingnya. Dia bahkan ada di bawah Ahmad. Yang membuktikan bahwa Ahmad mendapatkan farming yang lebih optimal dengan split-post yang dia miliki. Oke. Itu kan tadi ya. Berus têm, nah mau firar lagi. W forum dua kali ini, …apa yang harus hilang pasif yang dikeluarkan dari Sklar. Dengan bleibt swap di sebera, what's up?! Bahkan keselwynn千!? Bukan di terdapatkan. Menuju ke Andaplet eft. 鉄塔 Hawaiad. ENsenypaır Kyo sígang Raja dan Sklar Naar gitu karni. Kayaknya memetapkan diri dengan cukup cepat kali ini. §50. Iya benar sekali. Dan lore pun sekarang sudah mulai dicolek begitu aja. Ada Balm!! Ada Albert. Lalu Leo Murphy, masuk ke dalam rumputan. Mengamankan posisi si Yessi. Tapi finn terus ajamnya area ini, nge-swipping area ini. Dimanakah keberadaan dari Leo Murphy? Tapi Skylar mengelola baik-taikan baik Dan bakal dibalikin keadaan Lihat Albert langsung menjemput Bergerakan ada Saiko depan sana Saiko menunjukkan seorang Pai Langsung tanda serang Dan bakal kali ini Pai-nya harus mundur dengan flicker Lihat tadi Skylar Baik-timnya bagus banget Alter Hiko kira dia bisa dapetin satu Tapi ternyata tidak Pak Pulungnya juga Profesor Benar sekali Pak Satu, dua, tiga, empat Udah ada di bagian kanan Sementara itu Parpal Buff-nya siap untuk disikat Pak Masalah utamanya adalah Tidak ada dua flicker kali ini Dari teman-teman Alter Hiko Dan sementara itu Dari teman-teman Aral Kihoshi Mereka masih ada empat flicker Dan mereka bisa all in No, no, no Amat udah punya Holy Crystal banget Sally Boy udah punya Coldest Tapi ini bakal bisa menjadi bencana Kalau misalnya Aral Kihoshi gak hati-hati Kalau Aral Kihoshi gak berkomit Gak boleh banget sama sekali Karena ingat Sesuatu yang dipaksakan Itu bakal menjadi malapetaka Tidak baik Pak ya Lord-nya di bottom lane Siap untuk menabrak arah indita targetnya Udah ada putaran roda Bersama dengan pelek Yang nabrak ke bagian depan Arsepan terkurung di bagian belakang Tapi masih bisa kabur Sementara di sisi yang berbeda Ada serangan yang dilakukan oleh Aral Kihoshi Bukan hanya sisi yang berbeda Dua sisi yang berbeda Dari sayap kiri dan juga di tengah Sudah diamankan dua turret Oleh tim Aral Kihoshi Supermini yang menuju ke arah base Dan bakal menunjukkan ini Bitter Amat setepat darah Dan bakal ada Alphard bilang Sada Dapetin satu bertambat Deput soplet Berhasil mendapatkan dua Asapa mendapatkan Tapi ternyata Leo Murphy Berhasil mengambilkan satu Bobi Taman Masih mau lebih Dan Finn Lagi-lagi Finn save the day Wow Berkali-kali loh Gak cuma satu kali Menyelamatkan nyawa daripada seorang Albert Dan bahkan Kali ini posisi yang empat Melawan tiga Mid lane mungkin bakal jadi makanan Dan lihat R7 Dan zoning out Dia mau cutting nih Lihat Satu Dua Tiga Sudah mulai masuk ke arah belakang Selly Boy yang dituju Tapi ternyata Pai Bakal menjadi bulan-bulanan warga Dua segera karena keluar Bakal ditambahkan begitu saja Leo Murphy Menggocek karena seorang Albert Tapi terbuka Pasinya dengan ada satu buah cinta Dan seorang Finn Disirap Dan bakal Selly Boy Harus bodoh Sampropa darah dari Selly Boy Mengagetkan seorang Selly Boy Dan bakal mirror image Langsung dipencet Langsung dipencet Dipindah ke bagian belakang Tapi untuk purple buffnya nih Oh lala Dapet purple buff lagi Siap untuk melakukan Hanya tinggal menunggu Minion aja Tapi Albert sedikit lagi Untungnya tempat sebenarnya Udah bisa dikeluarkan Sementara itu Lima pemain yang dimiliki oleh Alter Egon Itu Itu Super seri move Banget dari seorang Albert Unnecessary movement Iya sebenar Karena Minionnya lagi berjalan Di dorong sama Skyler tadi Tapi dia masih memaksain Tapi tadi Satu ultimate yang bisa bilang Aku bilangnya cukup mahal Dan mau gak mau Ini arah QOC harus narik Kalau mereka gak narik Mereka bakal rugi Makanya aku udah bilang Itu uncessary movement Dari seorang Albert Unnecessary movement Unnecessary movement Abis berarti uncessary movement Iya Pokoknya itu adalah Tindakan yang tidak perlu Dilakukan secara paksa Tidak paksa Tapi terjata Oh my god Betul kawasan masih mendapatkan Albert mencoba menjemput Berjalanan Skyler Saya isi saya dituju Karena burungnya bakal sama disudat Menghitung saja Berjalanan satu Tapi Skyler Bawa juga gak bisa Membantu Cassius Maafkan aku orang tua Aku cuma bisa membantu Dejao dan memilih untuk mundur Cassiusnya langsung dibanting Dan juga digeprek Seperti itu Menghilang sudah Sementara Pai Kali ini berputar-putar Siap untuk langsung Menabrakkan dirinya Tapi Skyler Memimpin peperangan ini Masih mau Masih bandel Bandel Bawa Emang tadi Bayi macan bandel Bayi alien bandel Tapi ternyata Seleboy kena Satukan jemputar Harus silang Petir Bukan sebarang petir Ini bukan Lemon Tapi ini pesimon Lihat Perwakilan dari Lemon Dengan Sang putra petir Langsung menghilangkan Satu Boa poin Terus Seleboy Bagaimana Bagaimana Kalimanya Maksakan Bagaimana Satu Ini Betul Tari Dan Ternyata Berhasil Apapun Iyap 19 detik lagi Lore akan muncul Akankah mereka Menunggu kehadiran Lore Atau siap untuk Menabrakkan diri Ke arah best target Tunggu Tunggu sih Menurut gue Karena ini Pasti bakal Disop call dari Finn Dan mereka Masih butuh Psychonya juga Untuk memberikan Efek kejutan Apalagi Kalau tiba-tiba Leon Murphy nya Nongol Dan men-silent Ke arah Albert Atau bakal Finn Tau gak Lihat Apa yang Albert Lakuin Kalau bisa dibilang Albert udah kaya Segala macem Tapi kenapa Jangan Dihilangin Stuck Dari seorang Sally Boy Stuck Ini baru tertip Ini baru tertip Tapi ternyata Ini yang banyak-banyak Di arah Sosial media Ketika Coba diamankan Begitu saja Dapat soblad Leon Murphy Mau kemana Gak boleh pulang Maunya digoyang Masih coba dapet Dan akhirnya Tershutdown Papi 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 Blad of Despair Yang akan diamankan oleh Albert Setelah endless battle Wintalker Dan bahkan ini Bakal lebih-lebih Mengerikan lagi Ketika Albert sudah memiliki Blade of Despair No 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 Ternyata Yang di sosial media Itu ternyata It's real Ya kan Taunting-taunting Di ranked X Taunting-taunting Di NBL Yes Itulah yang terjadi Yang barusan Kita lihat bersama-sama Little Wanderer Dihajar dulu Namun untuk Lordnya Ini dia Oh my god Namun untuk painnya Harus menghilang Dengan cukup cepat Satu orang lagi Harus menghilang Sementara di tempat lainnya Time zone-nya dikeluarkan Sally Boy Gakuan menahan painnya Damage-nya dikeluarkan Rival kill Oh 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 Di korek-korek Nolong kasih Di tas-tasin Ada lapangan punsal juga Di sana Masalahnya apa? Dimandingin Pake tas-tas Astaga Didiamin Ga dibunuh Geng Tidiamin Rangk Oh my god Wow Party-party Sepertinya Waduh 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 Yang kedua membalaskan dengannya.